Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi atau siang atau sore atau malam Pada kesempatan ini Saya merekam penjelasan dari kuliah saya Yang saya ajarkan di Institut Teknologi Bandung Yaitu dengan kode ET4040 Yaitu Mata Kuliah Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi Khususnya pada kesempatan ini adalah bab 9 Dari kuliah tersebut yang berjudul Telekomunikasi Universal Access and Service Jadi ini adalah bahan ini saya sampaikan Mengajak kepada dua hal Yaitu pertama dari referensi di ITUD Mengenai teori-teori dari Universal Access and Service Kemudian juga ada contoh-contoh di seluruh dunia Maupun khusus juga di Indonesia Jadi pada yang pertama Yaitu mengenai definisi Definisi dari UAS ini Universal Access and Service pada telekomunikasi Ini digunakan secara luas ya Universal Access and Service Ini perkembangan dari ITU Itu memberikan rekomendasi bahwa Kalau dulunya itu adalah telekomunikasi Apa namanya Universal Access atau disingkat USO Universal Service Obligation Itu adalah merupakan kewajiban dari setiap negara Untuk memberikan suatu service yang bersifat universal Itu dimulai dengan misalkan dulu air minum Kemudian listrik Dan kemudian yang belakangan adalah telekomunikasi Ini dulunya adalah USO Universal Service Obligation Nah ini atau juga kalau di bidang lain Di transportasi disebut PSO Public Service Obligation Nah ini dikembangkan menjadi bukan hanya USO Tetapi Universal Access dan Service Ini ada bedanya Universal Access itu adalah Jika everyone can access the service somewhere At public place Jadi ini Universal Access Ini sejak dulu di negara maju itu Setiap operator ya Waktu itu belum ada internet Ya mungkin 50 tahun yang lalu Itu belum ada internet Layanan telekomunikasi adalah telepon Maka setiap operator diwajibkan Untuk memasang telepon umum Di setiap public place ya Tempat-tempat publik ya Di daerah pertukuhan atau taman Itu diberikan universal access Sehingga setiap orang bisa menggunakannya Kemudian baru ada USO ya Universal Service Obligation Kali ini adalah Apa namanya Jika setiap individual Atau rumah tangga Atau rumah itu bisa menggunakan Service telekomunikasi Jadi adalah USO Nah ini di negara lain Ini banyak yang sudah Menerapkan keduanya Universal access maupun universal service obligation Nah ini di Indonesia Sampai dengan detik ini Sampai dengan saya menjelaskan Mata kuliah ini Baru menggunakan salah satunya saja Yaitu USO Jadi disini Hal marknya dari universal access dan universal service Adalah ada tiga Pertama availability Kedua accessibility Dan affordability Jadi masalah availability Ada apa tidaknya ya Jadi kalau ini kita bicara sekarang Kalau kemenikah adalah internet Itu adalah ada apa tidak ya Kedua accessibility Ada belum tentu bisa diakses ya Nah ini juga ya Jadi Kedua adalah accessibility Ketiga affordability Jadi affordability itu adalah Bisa affordable untuk seluruh rakyat Dari suatu negara Nah skopnya ini yang ada perubahan USO itu pertama kali Sejarah dan sejarah Di bidang telekomunikasi Tahun 1934 ya Jadi ini Berangkat kemudian ya Yang pertama dulu USO atau PSO itu adalah Dalam bidang air minum ya Itu di Amerika Kemudian listrik Dan gas mungkin ya Kemudian ketiga Barulah communication Ini melalui 1934 Amerika ditetapkan Mengenai USO Tetapi pada waktu itu Terutama adalah Universal Access USO nya malah belum ya Karena diranggap Tidak mampu Tetapi UA nya ada Ya universal access itu Sudah diwajibkan Itu sejak 1934 Sampai dengan sekarang Cuman bedanya Pada masa lalu adalah Telepon Dan masa sekarang Berubah menjadi internet Jadi evolusi dari Universal Service Obligation Ini ada Menurut ITU Itu adalah Berangkat dari Infrastruktur coverage Jadi USO itu Berangkat Suatu negara Mampu Dianggap mampu Menerapkan USO Dalam telekomunikasi Pertama adalah Coverage nya Jadi kalau coverage Internet Sekarang internet ya Kalau dulu telepon Nah ini internet itu Bisa infrastrukturnya Coverage nya itu Mencapai kepada 100% dari wilayah Ya mungkin tidak persis 100% ya Karena mungkin ada Wilayah-wilayah yang Tidak mungkin ada Orang ada di situ Mungkin bisa Tidak diadakan Infrastruktur akses ya Di situ Kemudian infrastruktur coverage Yang secara diminutif Saya katakan 100% Kemudian ada Public access Kalau sudah ada coverage Yang mampu Menjangkau seluruh negara Barulah ada Public access Nah public access ini Yang disebut Universal access ya Dan baru ada Share service Ya kemudian ada Private service Ada routine use Jadi ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 tangga Untuk mencapai USO yang baik Yang sempurna Dalam pengertian ITU Itu ada 5 tingkatan Nah ini beberapa Negara Maju itu sudah mencapai Kepada tingkatan 5 ini Sejak lalu Ya Amerika itu Sejak 1934 Itu sudah Menggunakan Konsep ini ya Mulai dari Infrastruktur coverage Public access Share service Private service Sampai routine use Jadi kemudian Di sini Tetapi Modulnya yang Agak berbeda ya Dari sejarahnya Pertama kali itu Broadcasting radio Ya radio siaran ya Ini apa namanya Kontennya Konten dari telekomunikasi Dalam USO tersebut Kemudian ada Berikutnya ada Broadcasting televisi Ya siaran televisi Yang bisa Diakses Diterima oleh Rakyat di negaranya Dan barulah Ketiga adalah Teleponi Voice call Kemudian berangkat Keempat ada Teleponi untuk Emergency call Answering facility Ya di Amerika Pada waktu itu Apa namanya Operator Dia wajibkan Memasang Apa namanya Semacam telepon umum Yang gratis Yang dipasang Di jalan tol Setiap Satu Atau dua Atau tiga kilometer Harus ada Perangkat tersebut Kemudian ada Teleponi untuk Direktur Inqueries Kemudian ada Teleponi untuk Text messages SMS ya Kalau kita Di jaman dulu Kita bilang SMS Sekarang mungkin kita bilang Dengan istilah chat Chatting Dan barulah Berikutnya adalah Pada tahun 90-an adalah Internet dengan Narrowband Atau katakan Dengan data rate Yang tidak cukup Tidak setinggi Seperti sekarang Jadi cukup lah Untuk voice message Cukup untuk Telepon internet Kemudian sekarang Itu sudah adalah Internet broadband Ya data ratenya Cukup tinggi Dan bisa Bergunakan Untuk graphical email Mampu graphical Web pages Pages ya Jadi ini Perkembangannya Dari konten Dari Yusoo Telekomunikasi Ini menurut Apa namanya IDU ya Kemudian Dari konsep Dari universitas Dan universitas service Ini bisa Di Ini tadi Yang saya jelaskan Jadi gambar ini Dari pertama Teleponi Sampai sekarang Ini adalah Ternyata Internet broadband Dan internet Success Dan service Target Nah ini Ada beberapa Konsep ya Tergantung ya ITU Juga ini Karena anggota ITU adalah Suatu badan Di bawah PBB Di bawah unit nation Maka Dengan demikian Konten dari Universitas access Dan service Itu Targetnya Tentu saja Berbeda-beda Di setiap negara Itu dimaknumi ya Tentu saja Indonesia Bisa misalkan Tidak bisa diberikan Targetnya sama Dengan di Amerika Itu sebagai contoh Di pada negara Berkembang Itu ITU Menerapkan pada Waktu itu Ada public phone Public phone Itu kalau sekarang Adalah public internet Public internet Atau dalam Bahasa Indonesia Warnet Itu minimal Ada satu Public phone Atau satu Kalau sekarang Zaman sekarang Adalah public internet Untuk setiap 2.000 orang Itu harus minimal Ada satu Jadi kalau Suatu Kota Ada 2 Juta penduduknya Maka di kota itu Harus minimal Ada 1.000 Public internet Dan ada Batasan Limiting Walking distance Untuk mencapai Public phone Itu Biasanya Ditetapkan Sekitar 5 Kilometer Jadi jaraknya Jadi jaraknya Itu Katakan Limited Walking Batasannya 5 Kilometer Jadi public phone Atau sekarang Public internet Harus ada Dalam jangkauan Maksimal 5 Kilometer Dari tempat Manusia Hidup Atau rumah tinggal Untuk internet Pop Di dalam Distrik Center Ini juga Harus ada Di setiap 20.000 Penduduk Jadi Popnya Presence Jadi Internet Popnya Ini Ada Di dalam Jangkauan Satu Buah Untuk 20.000 Penduduk Jadi Dalam Satu Kota Yang ada 20.000 Penduduk Itu Ada Minimal Satu Internet Pop Begitu Kemudian Berikutnya Contoh-contoh Dari Scoopnya Scoop Dari Universe Access Dan Service Jadi Diceretakan Di dalam Scoop Universe Access 1990 Waktu itu Mulai dari Telepon Di Urban Area Dan Setting Universe Access Targen Untuk Rural Area Nah Ini Yang Di Tahun 90 Sampai Tahun 2000 Kemudian Untuk Tahun 2000 Di Negara Berkembang Itu Ditetapkan Adalah Teleponi Maupun Internet Dengan Kecepatan Low Rate Internet Tapi Sekarang Sudah Berubah Sudah Jadi Broadband Perkembangan Pertama Untuk Broadband Itu Di Eropa Tahun 2002 Ini Apa Namanya Uni Eropa Itu Mulai Menetapkan Obligasinya Tersebut Karena Mereka Juga Baru Dibentuk Yang Eropa Itu Kemudian Baru Review Di Review Tahun 2006 Dimana Broadband Internet Sudah Mulai Disiapkan Untuk Di Dalam Konteks Universal Service Scoop Di Sana Dimana Tahun 2008 Ini Ini ITU Menetapkan Untuk Kecepatan Minimal 256 KB Per Sek Nah Ini Pada Masa Itu Disebut Broadband Sekarang 256 Mungkin Sudah Tergolong Kepada Low Rate Jadi Ada Perkembangan Yang Makin Cepat Dan Seterusnya Istilahnya Apa Broadband Tetapi Kecepatannya Waktu Itu 2008 Itu 256 KB Per Sek Pada Masa Itu Ditetapkan Dini Eropa Indonesia Pada Tahun Itu Kita Ditetapkan Adalah Kecepatannya Apa Namanya 64 KB Dan Di Beberapa Negara Yang Maju Ini Ada Contoh Contoh Di Swiss Itu Tahun 2008 Itu Sudah Memberikan Sampai Ke 100 Kilobit Per Sek 600 Kilobit Per Sek Itu Tahun 2008 Finlandia Itu Sudah Pada Tahun Yang Sama Itu Sudah 1 Megabit Per Sek Internet Sebenarnya Spin Juga Garansi 1 Mbps Sudah Tahun 2008 Dan United Kingdom Itu Menetapkan Pada Tahun 2012 Yaitu 2 Mbps Dan Akan Berkembang Dan Menjadi 10 Mbps Pada Tahun 2020 Dan Di Kanada Di Kanada Itu Tahun 2016 Mengumumkan Bahwa 50 Mbps Pada Tahun 2021 Kita Nggak Tahun Ini Sekarang Sudah Menginjak Tahun 2021 Jadi Persiapannya Itu 5 Tahun Persiapan 5 Tahun Di Kanada Itu 2016 Menetapkan Nanti 5 Tahun Yang Datang Yaitu Sekarang 2021 50 50 Mbps Dan Wilkia Itu 1000 Mbps Bisa Dijangkau oleh 50% Populasi Pada Tahun 2020 Ini Juga Ditetapkan 2015 Saya Nggak Tahu Bagaimana Janji Itu Dipenuh Atau Tidak Sweden Juga 100 Mbps Taiwan 2007 Sudah Menetapkan 2 Mbps Taiwan Lebih Cepat Di Eropa Karena Pada Tahun Sama Mereka Masih 256 Taiwan Sudah 2 Mbps Jepang Ini Juga Tidak Ada Data Angkanya Tapi Menetapkan Angka Tersebut Di Amerika Tahun 2008 Menetapkan 768 Glubit Per Second Jadi Lebih cepat Standar Eropa Tapi Sedikit Lebih Lambat Dibanding Beberapa Contoh Yang Tadi Sebutkan Di Atas Rasionalisasi Dari Universitas Polisi Kenapa Itu Diperlukan Kenapa IETU Sebagai Lembaga Dibawa PBB Netapkan Bahwa Universal Akses Untuk Telekomunikasi Itu Adalah Sesuatu Kenisahayan Sesuatu Yang Wajib Dipenuhi Setiap Pemerintahan Di Sesuatu Negara Kenapa Alasannya Pertama Karena ICT Atau Telekomunikasi Ini Ini Adalah Merupakan Enabler Merupakan Enabler Dari Sosial Dan Ekonomi Jadi Setiap Ada Kemajuan 1% Dari ICT Itu Akan Meningkatkan Mungkin 2% 3% Di tiap Negara Berbeda-beda Peningkatan Dalam Hal Sosial Dan Ekonomi Kemudian Juga Ini Ada Masalah Supply Demand Akan Meningkatkan Dari Ketingkat Kepentingan Dari Universal Access Policy Dan Tiga Ada Market Gap Yang Bisa Dijaga Di Dalam Market Remain And Play Jadi Bisa Dipertahankan Market Gap Dan Monitoring Dari Access Service Dan Terlalu Di Update Dan Untuk International Development Nah Ini Ada Yang Disebut MDG Millennium Development Goals Ini Apa Namanya Ada Ditetapkan Di WSIS World Summit On Information Society Kemudian Ada MDG Ini Sudah Mencakup Di Situ MDG WSIS Ini WSIS Itu Menetapkan Bahwa Internet Access Dan Service Di Dalam Internet Yang Tetapkan Menjadi Sesuatu Yang Apa Namanya Kewajiban Bagi Setiap Pemerintah Di Negara Untuk Menetapkannya Jadi Dicebutkan Yang MDG Sasaran MDG Ada Beberapa Dan Seterusnya Ini Bisa Anda Baca Sendiri Benar Integrasi Dengan Program Program Nasional Yang Lain Disini Di Setiap ITU Jika Menganjurkan Bahwa Universal Access Service Ini Di Integrasikan Dengan Program Program Nasional Lain Yang Relevant Misalkan Untuk ICT Microfinance Dan E-banking Dan Lain-lain Jadis Ada Integrasi Jadi Ini Secara Khusus ICT Ini Penting Untuk Education Untuk Pendidikan Ini Terasa Ini Keputusan ITU Itu Sejak Tahun 2005 2005 Disiapkan Sekarang Kebetulan Ada Bukan Kebetulan Maaf Jadi Ada Pandemi Maka Dengan Adanya ICT Ini Pendidikan Masih Tetap Berjalan Dengan Baik E-government Dan Terusnya Literacy Dan Kita Bisa Lihat Bagaimana Dengan Di Indonesia Ini Ada Beberapa Regulasi Yang Mungkin Sudah Mohon Maaf Saya Tidak Update Ya Ini Ada Yang Lebih Baru Dan Yang Saya Tulis Di Sini Ini Lama Lama Tetapi Saya Akan Ceritakan Dimana Kondisi Yang Update Dan Disini Untuk Implantasi Ini Ini Pada Masa Lalu Ini Masa Lalu Sudah Dikoreksi Sekarang Ini Setiap Provider Telekomunikasi Semuanya Bukan hanya Operator Seluler Semua Provider Telekomunikasi Operator Telekomunikasi Haris Membayar Untuk Yusso Sebesar 0,75% Dari Pendapatan Kotornya Tapi Ini Sudah Dirubah Menjadi 1,25% Dari Pendapatan Kotor Sehingga Pendapatan Dari Yusso Untuk Telekomunikasi Sektor Telekomunikasi Dalam 4 tahun Terakhir Semenjak Saya membuat Makalah Ini 2017 Saya membuat Makalah Ini Tahun 2013 Itu 11,5 triliun Rupiah 2014 Itu 10,71 triliun Rupiah Turun Kemudian 2015 Naik 12,38 Dan Tahun 2016 14 triliun Rupiah Ini Anda Bisa Lengkapi Dengan Data Terbaru 2017 Sampai Tahun 2019 Mungkin Saat Ini Tata Tahun 2020 Belum Keluar Mungkin Sekarang Bulan Maret Biasa Agak Bulan Akhir Maret Ata Awal April Baru Ada Data Ini Kemudian Program Dari Yusso Nah Ini Saya Kembangkan Dengan Ini Saya Barusan Update Pada Desember 2020 Saya Coba Update Informasi Mengenai Yusso Di Indonesia Ini Saya Dalam Suatu Apa Namanya Penelitian Yang saya Lakukan Bersama Tim Dengan Beberapa Orang Yang Lain Ini Kita Ada Penelitian Mengenai Yusso Di Indonesia Ada 10 Bab Tetapi Ini Salah Satu Bab Untuk Membandingkan Akses Internet Dari Yusso Negara Indonesia Dan Negara Lain Ini Perbandingannya Di Australia Di Australia Saat Ini Membagi Dua Area Di Dalam Implementasi Yusso Yaitu Pertama Ada The Greeter Green Triangel Ini Mulai Baradaya Victoria Dan Australia Tenggara Termasuk Central Gold Fields Dan Greeter Bendigo Saya Tidak Mengetahui Persisnya Ini Dimana Ini Ada Bayangan Tapi Tidak Apal Persisnya Kemudian Di Daerah Kedua Yusso Itu New South Wales Tenggara Dan Queensland Standar Layanan Standar Dari Telephone Service Diwajib Dengan Semar Layanan Ini Sejak 2012 Australia Sudah Menerikan Telecommunication Service Management Agency Untuk Mengelola Dana Yusso Di Negara Australia Tidak Dikelola Pemerintah Pusat Tetapi Dikelola Oleh TUSMA Jadi Ini Bagaimana Operator Harus Mendeliver Layanan Universal Nah Ini Operator Yang Harus Membangun Tetapi Dana Dapat Dari Yusso 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 Dari Mana Dari Operator Cuman Bedanya Kalau Yusso Itu Didapatkan Dari Semua Provider Segala Jenis Provider Telekomunikasi Ada Beberapa Puluh Jenis Service Telekomunikasi Mungkin Kita Hanya Kenal Internet Tetapi Internet Ada Diberikan Oleh Seluler Oleh Fiber Optik Oleh Satelit Jadi Banyak Sekali Jenisnya Internet Sudah Banyak Dan Lain Ada Radio Televisi Broadcast Dan Lain Ada Puluhan Jenis Service Itu Dana Itu Dikelola Kemudian TUSMA Ini Menentukan Ini Konsentrasinya Untuk Apa Kalau Memang Ternyata Konsentrasinya Misalkan Untuk Seluler Internet Maka Diberikanlah Dana Tersebut Untuk Operator Seluler Untuk Membangun Di Daerah Yusuf Sehingga Tadi Yang Perkembangan Tadi Infrastruktur Apa Namanya Coverage Bisa Tercapai Di Seluruh Negara Itu Bisa Tercapai Jadi Langkah Pertama Dari Lima Step Dari Yusuf Tadi Yang Seperti Saya Jelaskan Di Depan Ini Skema Pendanaannya Itu Disitu Tidak Disbut Persennya Tapi Ada Revenu Setiap 25 Juta Harus Menyesikan Pendapatan Jadi Kalau Ada Suatu Operator Atau Provider Yang Mendapatkan Revenu Dalam Setahun Pendapatkan Kota Sebesar 25 Juta Dollar Australia Harus Mengisikan Pendapatannya Kepada Australian Communication Media Jadi Tidak Semua Ternyata Di Australia Maaf Jadi Tidak Semua Operator Atau Operator Telekomunikasi Tapi Hanya Khusus Untuk Perusahaan Besar Saja Dan Malaysia Malaysia Ini Ditetapkan Pada Undang Undang Yang disebut Communication And Multimedia X 1998 Ini Dibawa Otoritas Menteri Komunikasi Dan Multimedia Disini Malaysia Ini Ada Fundingnya Ini Sebesar Dikutip Dari 6% Dari Weighted Revenue Operator Telekomunikasi Yang Kontribusi Sebagai USP Jadi Malaysia Disebut Sebagai USP Usunya Disebut USP Ini Potongannya Adalah 6% Dari Operator Ini Kemudian Digudakan Untuk Menjebatani Digital Divide Di area Yang Belum Terjangkau Oleh Layanan Telekomunikasi Jadi Yang Belum Terjangkau Oleh Internet Broadband Jadi Dikutip Dari Operator Kemudian Ini Dibangun Tahun 98 Mungkin Dibangun Pemerintah Dikerjasama Dengan Seluler Tapi Kemudian Yang Saat Ini Tidak Lagi Dibangun Pemerintah Tetapi Dibangun Oleh Operator Seluler Maupun Fix Untuk Broadband Untuk Fiber Optik Maupun Untuk Seluler Dan Mungkin Satelit Juga Kemudian Ketiga Bandingan Dengan India Nah Jadi Disini Yang Pertama Tadi Kan Apa Namanya Australia Itu Tidak Menyebutkan Persentasenya Hanya Disebutkan Kalau Pendapatannya Lebih dari 25 Juta Harus Mengisikan Ini Tidak ada Persennya Kelihatan Persennya Berubah-ubah Tergantung Kepada Yang Harus Dibangun Berapa Banyak Kalau Malaysia Menetapkannya Adalah Sejak Tahun 98 6 Kemudian Dari India Ini Adalah Menetapkannya 5 Jadi Jadi Disini Kabinet Menyutupi Tahun 99 New Telecom Policy NTP 99 Ini Disebut Yusof Universal Service Obligation Fund Ini Berlaku Tahun 2002 Jadi Amendemen Tahun 2003 Maka Disini Adalah Digunakan Untuk Melayani Penyediaan Lainan Telepon Dan Data Kecepatan Denderal Di Pedesaan Internet Akses Di Semua Ibu Kota Dan Telepon On Demand Di Urban Dan Rural Area Ini Melalui Yang Dan Disebut Office Of Universal Service Fund Administrator Ini Yang Menjalankan Kontribusi Dari Yang Didapatkan Dari Adjusted Gross Revenue Dari Sebesar 5% Dari Semua Telekomunikasi Ini Semua Ini Seperti Indonesia Semua Dari 5% Kalau Australia Hanya Diminta Dari Perusahaan Yang Besar Jadi Dengan Inilah Terus Menurut Pantasan Bisa Memberikan Dari Bentuk Iba Atau Pinjam Kepada Operator Mampun Dibangunkan Oleh Pemerintah Dan Digunakan Oleh Operator Pemudian Cina Pada Tahun Yang Terakhir Kita Sebut 2020 Saja Setiap Rumah Sudah Memiliki Telepon Dan Setiap Desa Memiliki Akses Internet Ini Sebagai Pentudukan Pemerintah Memberikan Beberapa Kejaran Kemudian Di Operator Berinvestasi Dalam Proyek Yang Memiliki Pasar Masuk Jaringan Dan Pelanggan Pemerintah Membayar Menggantikan Kompensasi Jadi Cina Punya Kebijakan Yang Lain Daripada Yang Lain Karena Cina Mungkin Menganggap Telekomunikasi ICT Sangat Penting Buat Rakyatnya Perkembangan Sosial Ekonomi ICT Ini Merupakan Enabler Bagi Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Rakyatnya Kemajuan Teknologi Dan Pendidikan Maka Disitu Pemerintahnya Itu Bersiap Untuk Memberikan Subsidi Kepada Operator Atau Provider Internet Maupun Telepon Yang Dia Memasang Apa Namanya Jaringan Di Suatu Wilayah Di Pedesaan Barangkali Trafiknya Rendah Ataupun Di Perkotaan Itu Tidak Mampu Memasang Untuk Mencangkau Coverage Yang Mencukupi Maka Pemerintahnya Memberikan Subsidi Jadi Uang Didapat Dari Sektor Yang Lain Bisa Diberikan Kepada Sektor Ini Ini Cinanya Agak Khusus Dengan Kanada Di Kanada Ini Hanya Diterapkan Untuk Lainan Telepon Di Dasar Pada Tahun 2000 Yang Berubah Menjadi Telepon Internet Nanti Dan Ada Televisi Ini Ada Sertifik Ini Ada Juga Didukung Oleh Dana Kontribusi Nasional Nasional Contribusi Fund Dan Ini Dikumpulkan Untuk Subsidi Biaya Tinggi Lainan Oleh Penduduk Itu Banyak Wilayah Wilayah Yang Pedesaan Daerah Terpencil Yang Sungka Terjangkau Itu Menyebabkan Biaya Pembangunan Internet Atau Telekomunikasi Untuk Menjangkau Rakyat Yang Ada Di Itu Adalah Menjadi Lebih Mahal Dibanding Kalau Dibangun Di Perkotaan Yang Banyak Penduduknya Maka Itu Ada Dana Khusus Yang Disebut Dari NGF National Contribution Fund Cuman Tidak Disebutkan Disini Berapa Persennya Dan Apakah Didapatkan Hanya Dari Telekomunikasi Atau Tidak Kontribusi NGF Ini Didasarkan Pada Pendapatan Penyedia Layanan Telekomunikasi Maaf Jadi Ada Jadi Didasarkan Dari Penyedia Maaf Tidak Disebutkan Persennya Jadi Eleigator Adalah Kaneden Adalah Telekomunikasi Komisian Jadi Ini Kalau Sebagai Kesimpulan Saya Sebutkan Disini Sampai Dengan Tulisan Ini Dibuat Indonesia Disebut 3T Terdepan Terluar Dan Tertinggal Tetapi Tidak 100% Sama Dengan Cakupan Yusuf Di Negara Lain Kalau Yusuf Di Negara Negara Lain Mencakup Seluruh Rakyatnya Dimana Rakyat Itu Yang Tidak Mampu Memerangkan Internet Dimanapun Mereka Berada Di Kota Dan Desa Jadi Yusuf Itu Terutama Adalah UAS UAS Universal Access Dan Minimal Ada Di Perkotaan Pun Ada Universal Access Untuk Perkotaan Yang Diberikan Secara Gratis Ataupun Berbayar Tetapi Ada Juga Negara Yang Memberikan Berbayar Ada Yang Memberikan Secara Gratis Untuk Akses Tersebut Nah Kondisi Saat ini Operator Selain Internet Service Provider Negara Australia Malaysia Pada Saat Ini Mereka Operator Dan Service Provider Itulah Membangun Jaringan Bukan Pemerintah Lagi Pada Masa Lalu Mungkin Pernah Pemerintah Ikut Membantu Jadi Dengan Demikian Nah Itu Yang Terjadi Seperti Itu Kalau Di Amerika Serikat Ini Operator Itu Wajib Service Produk Membangun Wifi Gratis Di Di Lokasi Tertentu Yang Bisa Dekat Masyarakat Tidak Mampu Secara Gratis Ini Di Konteks Ini Merupakan Cakupan Yusuf Atau Universal Access Ini Disebut Universal Access Sebenarnya Jadi Termasuk Dalam Istilah Kita Ini Yusuf Istilah Indonesia Kan Yusuf Tapi Istilah ITU UAS Universal Access Dan Service Nah Di Sini Berikutnya Pada Kondisi Saat Ini Operator Selur Internet Di India Indonesia Yang Masih Tidak Membangun Keseluruhan Di Seluruh Negaranya Di Malaysia Di Di Pemerintah Membangun Jaringan Telekomunikasi Tersebut Bekerjasama Dengan Kontraktor Ata Vendor Di India Pembangunan Dilakukan Office Of Universal Service Fund Administrator Itu Yang Membangun Di Indonesia Dibangun Oleh Bakhti Kominfo Jadi Pembangunan Dilakukan Pemerintahan Dia Meliputi Penyediaan Lahanan Telepon Dan Lahanan Data Kecepatan Rendah Di Pedesaan Internet Access Ke Semua Ibu Kota Broadband Internet Access Dan Telepon On Demand Di Urban Dan Rural Area Di Mana Kontribusinya Di India Itu 5% Dari Operator Semua Operator Tetap Ada Pendana Pemerintah Besar Dan Jadi Selain 5% Masih Ditambah Lagi Dengan Dana Dana Lain Indonesia Nah Ini Mirip Dengan India Pembangunan Masih Dilakan Pemerintah Dalam hal ini Bakti Kominfo Tetapi Bedanya Indonesia Dananya 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 Ini Hanya 1,25% Jauh Lebih Kecil Dibanding Di India Yang 5% Tersebut Dan Lebih Kecil Lagi Dibanding Tadi Dekara Lain Di Malaysia 6% Jadi Indonesia Ini Paling Kecil Datanya Jadi Sebagian Besar Disini Dibangun Masuk Di Dalam Daerah 3T Kemudian Pemerintah Disa Membangun Jaringan Teleponis Melalui Palaparing Kemudian BTS Atau Inut B juga Seluler Kemudian Akses Internet Serta Satria Ini Masih In Progres Belum Ada Satelit Republik Indonesia Jadi Selain Membutuhkan Biaya Yang Besar Untuk Menjarang Teleponis Di 3T Bakti Juga Membutuhkan Dana Besar Subsidi Masyarakat 3T Bisa Menurutkan Jaringan Yang Sudah Dibangun Jadi Ini Problem Di Indonesia Kita Kontribusinya Kecil Dibandingkan India Tadi 5% Lebih Besar 4 kali Lipat Itu pun Kalau Kurang Itu Pemerintah Akan Memberikan Subsidi Untuk ICT Telekomunikasi Apalagi Kalau Kita Bandingkan Dengan Cina Tadi Cina Ini Bahkan Tidak Ada Disebutkan Dana Yusso Yang Ditage Dari Operator Bahkan Operator Itu Kalau Dia Operator Itu Merugi Di Suatu Wilayah Dia Tetap Harus Membangun Dan Menyampaikan Kalau Ada Capital Loss Maka Ini Akan Ditanggung Disubsidi Oleh Pemerintah Cina Nah Ini Lebih Apa Namanya Lebih Jauh Di Depan Kita Jadi Jadi Secara Ini Kita Simpulkan Bahwa Kondisi Yusso Di Indonesia Ini Relatif Relatif Kurang Apa Namanya Dibandingkan Dengan Negara Lain Ini Kesimpulan Dari Makalah Yang Saya Buat Ini Baik Ini Saya Sampaikan Sekian Terima kasih Atas Perhatiannya Mana Apas Atas Segala Keharihan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh